Intro Hubungan bilateral yang baik antara US Army dan TNI Angkatan Darat menciptakan komitmen persahabatan antara komanding General US Army Pacific dan Kepala Staff Angkatan Darat. Saat melakukan kunjungan ke Indonesia dalam program latihan bersama antara US Army dan prajurit TNI AD, General Charles Flynn menyampaikan akan memberikan alat kesehatan untuk membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Commanding General US Army Pacific mengirimkan bantuan alat kesehatan berupa perlengkapan alat pelindung diri sebanyak 550 set, 300 pasang sarung sepatu, 680 pasang sarung tangan, 300 face shield, 16 unit tensimeter, 80 unit stetoskop, hingga 4.800 set baju medis yang diterima secara simbolis oleh asisten latihan kasat beserta jajaran TNI AD. Saya atas nama Bapak Kasat mengucapkan terima kasih kepada yang mewakili dari Jenderal Flynn, Pak Ayan, kemudian Pak Leo atas apresiasi, kemudian sumbangannya ini sebuah simbol bahwa kerjasama, relasi, hubungan antara US Army dengan Angkatan Darat ini sangat kuat. Ini adalah bentuk apresiasi dan sekali lagi ini bukti bahwa kita telah melaksanakan kerjasama dengan baik, kemudian saya kira antara pihak US Army dengan TNI Angkatan Darat ini sampai kapal pun kita tetap menjalin persahabatan, kemudian latihan, itulah yang bisa kita lakukan untuk membuat masing-masing bisa sharing pengalaman dan itu juga menjadi bagian dari yang kami inginkan. The articles we have here that are supplied by US Army Pacific these are on behalf of USRPAC, United States Embassy and the American people. We'd like to present these shipment of medical equipment to the Indonesian Army and the Indonesian people. As the United States continues to support the government of Indonesia in the ongoing fight of the COVID pandemic, together I know we're going to defeat this challenge and get back to normal. We donated these supplies because we wanted to help in any way we could and we feel like the partnership and brotherhood between our two militaries is a symbol and we want to give this medical equipment to help in a very small way. but we know that small ways to help can have big impacts.